Terima kasih yang masih di pojok Madura Pemirsa lepas pisan Bupati Sampang Fadila Budiyono merupakan 3 periode menjabat sebagai Bupati Sampang Pasarnya di akhir jabatan Bupati Sampang Fadila Budiyono ini Banyak elemen masyarakat merasa kehilangan pemimpin yang bijaksana Secara simbolis memperingati lepas tugas Bupati Sampang Haji Fadila Budiyono Dilakukan di pendopo Bupati Sampang bersama jajaran Forkopimda, Kepala SKPD, Toko Masyarakat, LSM, Media, dan Masyarakat Sampang Acara malam lepas tugas di pendopo Sampang tersebut dikemas dengan acara kesan dan pesan dari Forkopimda untuk Haji Fadila Budiyono Dimana kesan dan pesan itu merasa kehilangan di akhir masa jabatan Bupati ketiga periode tersebut Selain itu mereka mengutarakan Bupati Sampang ialah tokoh pemimpin Sampang Sehingga di akhir jabatan Fadila Budiyono merasa berat melepasnya Namun mereka berdoa selalu sehat dan terus mengabdi kepada negara sebagai menjabat Bupati Pernah membedakan teman-teman di antara pergaulan sehari-hari Oleh karenanya memanfaatkan waktu yang baik ini Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya Saya dan Tim Sampang diminta untuk menyampaikan kesan dan pesan Kalau dengan Pak Datuk sudah banyak sekali kesannya Mungkin tidak bisa disampaikan disini lagi Pak Datuk Yang penting kesannya ya kami merasa kehilangan Walaupun Pak Datuk di Surabaya Saya rasa satu-satunya orang di dunia ini ya Pak Datuk lah seperti ini Nanti Pak Datuk bilang emangnya ada dua saya Pak Datuk Tidak Pak Datuk Tapi emang seninya lain Sentuhannya lain Sampai ke bawah sampai ke atas ke samping Semua kena sentuhan Pak Datuk Untuk memberikan kesan dan pesan Kepada Bapak Haji Padila Budiyono Kalau kesan saya Pak Bapak Dila saya baru satu bulan Jadi kesannya memang baru sebentar Tapi perasaan saya sudah lama kenal dengan Bapak Dila Karena beliau sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat Dengan semua kalangan Jadi tidak dengan pokok pindah atau dengan pejabat lainnya Tapi dengan masyarakat saya perhatikan Selama satu bulan ini beliau cukup dekat Bahkan tidak ada batasnya Sementara dalam sambutannya Bupati Sampang Fadila Budiyono berpamitan sekaligus meminta maaf Atau kesalahan dan kekurangan Selama memimpin Kabupaten Sampang Sebab dirinya dalam mengambil kebijakan Pasti ada pro dan kontras Masalah itu adalah sesuatu yang tidak enak pada kita Itu masalah, apapun benernya Dan setiap putusan selalu saya mesti ada yang seneng Jangan kan padilah memutuskan sesuatu Kustia Allah itu Selalu mau ngomong malaikat Malaikat saya mau buat manusia Itu sudah banyak yang dia setuju Banyak menentang Sudah banyak menentang Apalagi padilah Sehingga Tapi karena sama-sama kita Sama-sama kerja Hingga apapun Berat apapun Tugas kita Bisa kita lesenakan dengan baik Ini saja saya sampaikan Sekali mohon maaf Mohon maaf dan mohon dua hari setu Insya Allah Saya akan patah indera Rame-rame pulang dari sini Ya ini Pak Sengdaya Karena dari sana ganggu parkir Pak Dalam kesempatan itu Pulau Fadilah memberikan apresiasi Terhadap Ibu Hosniatun Sebagai penulis buku Berjudul Babat Sampak Dan memberikan uang senilai 10 juta rupiah Selain itu Para Forkopimda juga memberikan Kenang-kenangan kepada Fadilah Buduyono Di akhir acara lepas jabatan Rosy Abdillah CTV